mahasiswi ya, mahasiswi yang berprestasi dan berkesempatan untuk mengikuti student exchange oke, aku pengen tanya sih, kan tadi kan udah seneng-senengnya, ini juga seneng sih yang mau aku tanyain cuman aku pengen tau sih kayak, itu sempet gak sih mengunjungi di universitasnya yang Tomiang itu? enggak, oh iya WMS ada Tomiang ya? Tomiang ya? eh apa, Tomiang? iya bener aku tak akan cek lagi nama bener-bener, ya WMS itu kan katanya bukan di busan tuh, nah tapi aku gak ke busan jadi cuma di Seoul doang jadi gak ke sana berarti pengen banget? iya, banyak kan exchange-nya kalau WMS kan ada di sana ya? iya bener-bener aduh, WMS ini keren banget amin, amin, amin aduh, jadi pengen kuliah di sana juga oke, aku pengen ini sih tanya, kan kalau misalkan di sana itu kan di, apa, Seoul, Seoul iya, Seoul, Seoul, gitu ya, bukanya itu sebetulnya, di sana itu kan banyak apa ya, banyak orang-orang gitu gitu, jadi kalau orang-orang di sana itu kayak, kan ini kan banyak ya rombongannya yang berhijab kayak gini oh iya, iya nah itu tuh maksudnya, eh, stigma-nya tuh gak bakalan apa ya, kayak misalkan disamperin kayak, kamu ini ya, kayak misalkan tuh ada yang kayak apa ya, kayak misalkan didiskriminasi gitu enggak ya, emm, ya ada lah kayak gitu juga ada, kayak agama lain lah istilahnya, dia kayak menyundurkan brosur tapi gini loh guys, emm, mungkin itu yang bakal kita dapat juga ya di negara lain, gini loh, di negara lain itu gak berarti kita cuma seneng-senengnya aja, ada pasti hal yang kayak gitu tapi ya, namanya yang penting kita sebagai seorang muslim yang kita tetap punya prinsip keimanan kalau ya kita muslim jadi kalau waktu dia nyebarin brosur agama lain, aku bilang I'm muslim, yaudah dia kayak, yaudah gitu oke, tapi aku pengen nih, kan di sana tuh Mbak Intan ke kampus Women University ya? iya, dengar nah di sana tuh ceritanya kayak gimana tuh, di sana ada kayak kegiatan apa, ataupun mengunjungi yang kampusnya kayak gimana, sama kayak wame, sama enggak kayak gitu aduh, nyanyir ya, aku kan kedua unif tuh, Seul sama Ewa aku pengen jatuh cita sama Ewa kenapa tuh? Ewa Women University, sumpah, keren banget, itu cewek, itu kuliahnya, itu tuh ternyata gini guys, sejarahnya Ewa Women itu adalah universitas tertua di universitas perempuan tertua jadi hanya sesuatunya universitas perempuan yang itu udah gede banget, itu udah lama banget ya sejarahnya nah aku kesini, nah ini fotonya ya guys, nah ini ada sama dari anak PPI yang pakai jaket putih hijau, itu anak PPI nah beliau itu kuliah bagian teknologi kalau nggak salah, IT lah, komputer lah istilahnya nah waktu ke Ewa ini, hal yang kita lakuin itu kita belajar tentang discussion, jadi forum discussion kita tentang gimana sih sistem pendidikannya di Korea Selatan ternyata mereka kalau tugas tuh ya individualis oh gitu ya kalau di Indo kan, ayo kamu kelompokan sama aku kalau di Korea, nggak bisa dia bakal misalnya kamu nih, kamu kerjain bagian A, aku kerjain bagian B, ya udah kamu kerjain A, aku B, nggak ada ininya eh bagian B kamu udah selesai, belum, nggak ada oh gitu ya, ya tapi itu cerita kayak gitu nah itu mungkin teman-teman kalau mau kuliah di Korea Selatan mungkin itu bisa jadi referensi lah, kalau nggak semuanya tuh hal tuh enak di luar negeri tuh kuliahnya gitu loh nah terus selain itu juga faktanya aku baru tahu gitu ya dikati sama kakaknya Ewa Women University kemarin baru aja ngadain fashion show-nya Blackpink waduh di tempatnya itu di universitasnya iya iya, ada tempatnya kayak kaca-kaca gitu nah itu tempat fashion show-nya, jadi bagian desainernya kan ada jurusan desainer tuh mereka kerjasama collab sama Jisoo Blackpink waduh dan mereka ngadain, dan itu kayak aku tuh kayak wah amazing banget gitu loh iya kan sebuah apa mereka fakultas desainer ngadain perancangan busana tapi yang pake Jisoo gitu loh kayak keren gitu oke, nah itu kan pas diceritain kan ada tempat fashion show-nya Blackpink sempat ketemu nggak sih kayak Blackpink atau artis lain gitu di Korea? enggak, karena Blackpink itu kalau nggak salah di bulan April apa ya jadi beda bulan, aku kan ke koreanya bulan November 2002 ini jadi nggak ketemu kalau selain Blackpink ada yang ketemu artis gitu nggak? ketemu tapi bukan artis ini ya, aktor oh aktor yang di QBS tadi nah itu aku ketemu sama salah satu aktor lah oke oh kalau ini penyiaran ini penyiaran di QBS oke jadi ada kayak dia lagi siaran off air gitu nah aku ketemu aktor ini oke berarti dia ada fans-fansnya oh gitu ya, berarti kayak banyak banget yang nungguin dia keluar gitu oh banyak sampe nyanyi-nyanyi gitu loh aduh harus ikut schedule aku ya aku tuh ke QBS buat belajar penyiaran tapi di depan sini ada yang lagi off air gitu lagi ada yang on air buat radio tapi fans-fansnya tuh bisa nonton secara langsung gitu loh jadi mereka nyanyi bareng kayak wah walaupun dapet kaca ya dan aku tuh baru tau loh ternyata kalau kita di Korea Selatan itu orang-orang kalau nge-fans sama seseorang gitu ya sampai segitunya gitu loh seheboh-hebohnya ya menurut aku kalau di Indonesia kan pernah kayak konser-konser gitu di Korea juga gitu sama aja ya berarti ya sama heboh juga mereka oke nah itu kan sempet liat berarti sempet keliatan kan si aktor ini iya nah itu gimana tuh? ganteng banget apa gimana? ganteng sih ganteng ya sangat jarang untuk melihat cowok laki-laki tuh yang di Korea yang jelek oh iya gak bisa bening semua itu bening sana ganteng semua gak bisa dicari yang jelek tuh gak bisa oke berarti pengen jodoh orang sana nih hahaha yang penting Islam aja iya iya nanti bisa lah ya semoga ya oke tapi kalau misalkan liat cowok-cowok di Korea selalu tuh kayak tipe Mbak Intan banget ya nih? ehh cewek Korea aduh aku tipenya tipe yang penting nyaman hahaha aduh cewek pasti kayak gitu ya ya kan yang penting nyaman, nyambung yaudah oke nah kalau Oni tadi kan aku bilangnya Oni ya Mbak Malakta itu Oni Oni kalau Oni Intan ini tuh kayak apa ya cowok di Korea tuh sukanya yang kayak gimana yang belahan tengah apa yang gimana gitu yang rapi sih kayak yang rapi ya gue sukanya sama Siwon aduh Siwon Siwon su juga aduh gantengnya tuh udah tua tapi tak terkalahkan dari aku zaman SD loh udah ya si aja loh dia ganteng gitu aduh oke ini aku jadi pengen banget loh aku ke sana soalnya kan selama ini kan kayak liatnya lagi kayak di layar ini doang kan di layar handphone aku liat-liat fotonya aku liat-liat drakornya kayak gitu-gitu jadi aku pengen deh nyusulin doain ya amin amin oke tadi kan sempat ini ya nyebutnya Siwon berarti ini apa fans suju banget dulu dulu sebelum tahun 4 jadi dulu aku suka suju tuh sampe yang alarm handphone aku itu suju aduh alarm buat bangun Intin dulu ini dari zaman SD aduh flot twist kayaknya deh suka suju dari zaman SD kalau ke Koreanya baru kuliah gitu kan itu berarti kayak fanatik banget ya dulu iya dulu fanatik banget sama suju tuh sampe yang tau yang lagunya Mr. Simple tau 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 gerakannya tuh oke oke mungkin temen-temen kalau suka sama K-pop K-pop itu wajib banget sih ke Koreanya terbalas kan sih oke jadi ini kayaknya gengung udah termotivasi buat ikutan student exchange kayak soalnya kalian tau kan suruh-suruhnya kayak gimana mainan kayak cerinanya sampe segitunya jadi kayak kepo pengen ikutan kayak gitu nah tadi kan udah banyak senengnya ya Pak ya dan ini aku pengen nanya nih para UMS dalam membantu pencapaian sampai mengikuti student exchange ke Korea itu gimana tuh? mereka tuh support banget bukan dari dananya doang tapi dari ini loh kayak misal aku minta suara rekomendasi atau misalnya aku minta ini biasanya aku kalau student exchange itu minta dibacain misalnya motivation letter aku sama dosen nanti beliau bakal baca bagus atau enggak pakai bahasa inggris kan kan kalau sama dosen bahasa inggris kan mereka udah ahli banget kan jadi bisa konsul itu sama aku tuh selalu jadi gini di prodi aku itu ada grup informasi lomba-lomba semuanya tuh rajin banget ngirim informasi lomba untuk mensupport semua prodi bahasa inggris untuk ikut program-program yang kayak gitu loh nah aku jadi ngerasa kayak dosen itu bener-bener ngedukung dari ngasih informasi kekurangannya apa banyak banget gitu kan nah kalau segi pendanaan semuanya didukung dari pendaftaran dari semuanya nah tapi kalau yang korea ini kan aku fully pandit apalagi saya yang dimintakan udah fully pandit itu gratis nah untuk di Turki juga itu dibiayain sama prodi bener-bener kayak mereka tuh bakal ngesupport pendanaan jadi buat temen-temen ya kalau misalnya temen-temen pengen ke studio exchange dan bingung itu deketin aja prodi-nya kayak konsul lah oke apa sih kekurangan kamu tuh pasti bakalan dikasih tau gitu loh ini mbak kamu berkasnya mungkin harus gini-gini-gini gitu nanti kasih tau sama oke oke jadi ini genmu dicatat ya tadi kan berarti ini UMS tuh support banget banget jangan kayak apa minder duluan insecure takut gak dibantu sama UMS tuh jangan pernah ada pikiran kayak gitu soalnya UMS tuh terjamin bakalan dibantuin bakalan di anterin ke jalan sampai yang kesuksesan gitu iya oke nah ini tuh kan di aku udah denger nih ya tuh di UMS tuh ada kursus bahasa Korea langsung sama orang Koreanya gitu itu emang gimana tuh oh iya katanya informasinya karena gini mungkin ya karena kan Korea kan bakal buka eh Korea UMS kan bakal buka yang di Korea itu udah buka kan nah itu buat temen-temen jadi bisa banget kalo misalnya kamu temen-temen itu suka sama Korea atau suka belajar bahasa Korea nah bisa banget untuk ikut kursus di UMS ada kursus bahasa Korea Selatan yang dibuka sama UMS gitu nah boleh banget kepoin instagramnya UMS untuk tahu informasi tentang pendaftaran atau mengikutin gimana sih caranya ngikut kursus bahasa Korea dari UMS oke jadi buat gamemu yang sering nih lihat-lihat drag code terus gak tau kan artinya apa harus lihat subtitlenya dulu ini boleh langsung ikutan kursusnya jadi kalo misalkan cuma lihat drag code kan drag code kan gak cukup ya jadi kita harus bener-bener kursus sama orang orang koreanya langsung yang ada di UMS yang udah dijelasin sama Mbak Intan tadi gitu oke jadi aku juga pengen sih ikutan kursusnya itu jadi biar kayak kalo misalkan nih tau-tau nanti aku ikutan nih ya yes jadi biar disananya nanti aku biar bisa langsung ngobrol aku biar bisa langsung berkomunikasi sama orang-orang yang disana kayak gitu-gitu gitu sih terus tadi aku ya memetik dari semua ceritanya Mbak Intan dari pengalamannya Mbak Intan itu tuh aku jadi kayak ngerasa termotivasi sih tadi kan dari awal di covid ya di covid itu gak menjadi penghalang buat tetap berprestasi jadi ini buat pasannya buat gamemu ini kita harus tetap berprestasi di semua situasi jadi kita harus bener-bener menjadi kebangkannya WWS bener betul oke tadi kan udah ada foto di Ewa ya ke Ewa Women's University nah situ kan ada 6 orang nih 6 orang ini sebenernya dari WWS semua ataupun atau dari unif lain enggak jadi karena ini ya sebenernya aku insecure ya karena kenapa sih karena cuma 6 doang kursi yang harus direbut gitu kan dari ratusan pendaftar nah aku mau jelasin dulu ya ini tuh ada yang dari IPB 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 ada yang dari UGM ada yang dari UNPAD ada yang dari ITS ada yang dari UWIN Sunan Gunung Jati nah semua ini kan PTS nih aku sendiri PTN eh ya PTN negeri gitu ya dan aku sendiri yang dari swasta gitu nah makanya aku bilang kayak SSC itu gak gampang susah gitu loh aduh ini berarti membuktikan ya jebolan waras tuh banget semua nih ya bener kita gak kalah guys gak kalah sama Universitas benar-benar oke nah ini kan berarti kan kayak seleksinya susah banget ya maksudnya nah kalau misalkan nih genmu ada yang pengen ke Korea tapi belum bisa ikut student exchange itu gimana ya gini jadi buat temen-temen nih ya yang mau mau banget ikut student exchange atau yang suka banget Korea pengen banget gitu ke Korea bisa itu ikut dengan program double degree itu adalah program kerjasama di Universitas luar negeri salah satunya itu ada di Korea namanya Tomyung University itu adanya di Musa nah temen-temen bisa banget daftar nanti dari Prodi International bisa jadi 2 semester eh 2 tahun di UMS nanti 2 tahunnya di Korea gitu oke jadi genmu ini kayak belajarnya lebih ini ya lebih kayak fresh iya 2 kecetnya unif belajarnya gak cuman di Solo aja tapi bisa belajar di Korea juga kayak gitu gitu jadi namanya apa from Solo to to Seoul oh iya Solo to Seoul siapa tau kan nanti dapat jodoh juga kan disana oke aku ini sih tadi kan gak kerasa kita ngobrolnya udah lamle banget enggak enggak kita yang singkat gitu jadi aku mau ucapin terima kasih buat Mba Intan yang udah berkenan dan kita ajakin ngobrol di podcast perdari nya UMS ini jangan kapok ya Mba Intan siap oke tapi sebelumnya nih Mba Intan ada pesan gak sih buat genmu gitu pesan-pesan buat genmu dari aku sendiri temen-temen harus kenalin diri kamu itu siapa karena menurut aku proses pengenalan atau proses pencarian jadi diri itu prosesnya lama nah setelah itu apa gak usah fokus terlalu fokus sama kelemahan fokus sama kelebihan kamu dalamin kelebihan kamu tutup kelemahan kamu sama kelebihan kamu gak ada boleh insecure tapi insecure nya itu setelah dari rasa insecure itu harus menunjukkan bahwa oh iya saya itu punya sisi kelemahan tapi saya juga punya sisi kelebihan dari diri saya tutup kelemahan kamu sama kelebihan kamu dan terus coba-coba-coba cari tahu informasi yang positif aduh aku mau tepuk tanul boleh gak sih? oke oke tadi kan kita udah ngobrol banyak banget sama Mba Intan kita udah dapat banyak informasi mengenai studio exchange jadi buat Gen Wu itu bisa jadi motivasi ya kayak perasa kita udah lama jadi kita harus undur diri dari webstalk kali ini tapi jangan khawatir bakalan ada webstalk berikutnya bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye-bye Terima kasih telah menonton!